Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Chris Edo Puzzle. Hari ini saya akan bermain sudoku dengan judul Entropy Overload yang dibuat oleh Biskuit. Dan kita hari ini punya Entropy Clines yang hampir memenuhi seluruh grid sudoku ini. Menarik banget sih untuk visualnya dan sangat indah banget. Ditemani juga dengan Cropky Persis ini. Yang menariknya itu kebetulan banget saya pernah untuk membuat sudoku dengan layout yang mirip-mirip ya dengan puzzle ini. Dengan menggunakan Entropy Clines juga. Jadi, sepertinya bakal sangat seru banget sih untuk melakukan coloringnya dan mungkin nanti saya bakal tahu beberapa hal bagaimana caranya untuk menyelesaikan puzzle ini. Luar biasa sekali. Oke, mari kita lihat tuh paturannya. Dan seperti biasa, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, paturannya adalah aturan klasik sudoku berlaku. Kemudian, peraturan Entropy Clines. Setiap kumpulan 3 petak yang berurutan di sepanjang garis persik harus berisi angka rendah, angka tengah, dan angka tinggi. Jadi, di setiap 3 petak yang bersebelahan di sepanjang garis persik ini itu harus memiliki masing-masing satu dari setiap grup. Jadi, di 3 petak ini harus ada masing-masing satu, 3 petak ini, 3 petak ini, dan seterusnya yang 3 petak bersebelahan itu harus memiliki masing-masing satu dari grup Entropy Selata kita. Dan kemudian kita juga punya croquis pairs di sini. Angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki setiap 1. Jadi, angka di sini contohnya adalah 2 dan 3, angka dengan setiap 1. Angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1 banding 2. Contohnya adalah 3 dan 6, angka dengan rasio 1 banding 2. Dan tidak semua titik diberikan. Jadi, valid-valid saja misalkan di sini, walaupun dia tidak memiliki titik putih atau titik hitam, dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan setiap 1 atau angka dengan rasio 1 banding 2. Jadi, kita hanya punya informasi positif saja untuk puzzle ini. Oke, itu adalah pertolongan untuk puzzle hari ini. Dan mari kita langsung saja riset timernya dan mulai bermain puzzlenya. Oke, dan mungkin di sini saya akan coba untuk jelaskan dulu ya untuk logika dari Entropic Lens. Karena sepertinya ini bakal menjadi coloring puzzle juga sih. Di mana kemungkinan besar kita bakal bisa untuk melakukan coloring untuk menyelesaikan seluruh grid ini duluan. Oke, coba kita lihat ya. Jadi, di logika Entropic Lens itu adalah pola dari angka rendah, angka tengah, dan angka tinggi ini akan selalu bergantian untuk polanya. Jadi, kalau misalkan kita lihat di tiga petak ini, itu masih butuh masing-masing satu dari setiap grup. Ada satu angka rendah, satu angka tengah, dan satu angka tinggi. Misalkan saja seperti ini ya, 1, 2, 3, ini adalah 7, 8, 9, dan ini adalah 4, 5, 6. Ini random saja, tapi logikanya bakal tetap sama. Dan kalau kita lihat dari segi coloring juga, kita bisa tandakan dengan sebuah warna. Ini adalah hijau, orange, ungu. Sekarang di tiga petak ini, kita masih butuh menempatkan angka rendah yang belum muncul. Ini angka tengah, angka tinggi. Maka tiga petak ini butuh angka rendah. Ini adalah hijau atau 1, 2, 3. Sekarang tiga petak ini, kita masih butuh angka tinggi. Ini adalah orange, 7, 8, 9. Sekarang di sini, kita masih butuh ungu untuk patiman 6. Dan seterusnya, sehingga bisa mendapatkan sebuah coloring yang akan terus berulang. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kebalik. Ini adalah orange, dan ini adalah ungu. Kalau kita lihat untuk pola di sini, itu akan selalu bergantian gitu. Hijau, orange, ungu. Hijau, orange, ungu. Hijau, orange, ungu. Dan kemudian lanjut lagi, hingga mencapai sebuah ujung lainnya. Jadi, apapun untuk entropi seratanya, antara di angka rendah, ke tengah, atau angka tinggi, pola ini bakal selalu menjadi hijau, ungu, orange, ungu. Hijau, orange, ungu, dan lain-lain. Kita nggak tahu yang mana yang merupakan entropi serata tersebut, tapi kita tahu petak-petak mana sih yang harus berisi entropi serata yang sama. Hijau harus sama semua, orange harus sama semua, tapi berbeda entropi serata dengan hijau. Ungu akan sama semua, tapi harus berbeda entropi seratanya dengan orange atau hijau di sini. Dan, ya, kita bisa melanjutkan untuk melakukan coloringnya. Hijau, orange, ungu. Hijau, orange, ungu. Dan yang terakhir di sini adalah hijau, dan kemudian orange. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan untuk melihat dari garis di sini kali ya. Karena, kayaknya sih kita bakal bisa untuk melakukan full coloringnya di sini. Coba, mungkin kita tandakan dulu untuk polanya ya. Kita tandakan dengan warna yang berbeda. Dan kita lihat interaksinya, apakah kita bisa tentukan bahwa coloring di sini antara dia hijau, orange, atau ungu. Kita coba warnakan biru, kuning, atau merah dulu. Intinya adalah setiap petak yang berjarak tiga ya. Tiga petak. Satu, dua, tiga di sini. Dua petak ini itu bakal selalu memiliki coloring yang sama sih untuk dalam entropi climes. Ini bakal selalu kuning, ini bakal selalu merah sekarang. Oke. Dan ya, sekarang kuning langsung bisa kita tentukan sih. Karena di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap box itu kan pasti bakal ada tiga dari masing-masing, angka rendah, angka tengah, dan angka tinggi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Kan angkanya nggak boleh berulang. Sekarang kuning, dia nggak mungkin hijau atau orange lagi sih. Kalau dia adalah hijau, sekarang kita bakal punya terlalu banyak hijau di baris ini. Bakal ada empat hijau, nggak mungkin. Kalau dia adalah orange, sekarang kita bakal punya terlalu banyak orange di kolom ini. Itu nggak mungkin juga. Jadi dia hanya bisa ungu sekarang. Jadi merah dan biru ini antara hijau atau orange yang belum muncul. Tapi, ya, biru juga masih sama ya. Biru nggak mungkin hijau sekarang atau akan terlalu banyak di baris ini. Tapi dia masih bisa orange karena telah memenuhi kolom ini ya. Ada tiga orange sekarang. Sekarang merah merupakan yang hijau. Dan kita sudah dapat untuk coloring yang sangat menarik ini. Oke. Dan sekarang kalau di box ini kita lihat, kita masih belum menempatkan yang ungu. Satu lagi, sudah ada tiga hijau, tiga orange. Maka kita butuh ungu di sini. Tinggal ungu untuk tiga petak selanjutnya. Yang berjarak tiga petak itu akan selalu ungu sekarang. Nice. Oke. Cuman menariknya mungkin di sini kita masih belum tahu nggak sih untuk coloring lanjutannya? Karena ini masih bisa hijau ya. Hijau atau orange kayaknya nggak ada masalah deh untuk dua petak ini yang saya lihat ya. Mungkin kita masih belum tahu di situ untuk lanjutannya. Oke. Oh. Ini logikanya lumayan menarik banget. Kalau kita lihat di baris ini, itu adalah entropic lines ya. Kita bisa melihatnya dari tiga petak ini sih. Tiga petak ini kan pasti bakal selalu memiliki masing-masing satu. Tiga petak ini bakal selalu memiliki masing-masing satu. Jadi totalnya di seluruh petak ini, itu sudah memenuhi kuota untuk dua angka rendah, dua angka tengah, dan dua angka tinggi. Berarti untuk di barisnya yang tersisa, kita butuh masing-masing satu. Ungu, orange, dan hijau. Sehingga ini menjadi yang hijau kita, dan kita bisa selesaikan untuk entropic lines ya. Ini logikanya benar-benar keren banget. Sangat menarik banget ya untuk melakukan coloring di puzzle ini. Jadi polanya bakal selalu menjadi seperti ini. Ungu, orange, hijau. Ungu, orange, hijau. Ungu, orange, hijau. Ungu, orange, hijau. Yap. Sudah benar. Dan, kita bisa lanjut coloring lagi nggak di puzzle ini ya? Ini bakal selalu menjadi coloring yang sama ya. Saya nggak tahu apakah ini bisa kita lanjutkan atau nggak ya. Cuman kayaknya kalau kita... Coba, coba, coba. Ini antara kita harus melihatnya dari segi sudutnya juga, atau kita coba untuk melakukan coloring ulang sih. Karena yang saya lihat di pola ini, harusnya logika yang seperti pola ini, kita bisa lakukan ulang nggak sih untuk pola di sini? Coba ya. Kita coba untuk melakukan coloring dengan menandakan warna yang baru. Biru, kuning, merah. Biru, kuning, merah. Dan, biru, kuning, merah. Biru, kuning. Oke. Sekarang, di... Di sini ya. Untuk seluruh petak ini, dia bakal selalu dipilih dari coloring yang sama. Cuman kita tahu di kolom ini, kalau misalkan ini adalah coloringnya biru, kita bakal punya seluruh biru yang merupakan seluruhnya angka rendah, angka tengah, atau angka tinggi. Jadi kita tidak bisa menempatkan angka rendah, angka tengah, angka tingginya pada tiga petak ini lagi. Atau intinya bakal ada satu di sini, satu serata biru kita, di kolom ini di sini, dan sisanya bakal di sini ada tiga. Dan itu sudah melebihi kuota empat kita. Kuota tiga kita, maksimal tadikannya. Dan dia juga gak bakal pernah bisa kuning dengan ugi kayak yang sama, atau bakal terlalu banyak entropi seratanya di baris ini. Di sini ada satu, dua, tiga, empat. Jadi dia hanya bisa merah di sini. Oke. Dan berarti ini adalah kuning dan biru ya. Yang mana yang kuning, yang mana yang biru. Kalau ini adalah yang kuning sekarang, sekarang kita bakal punya satu, dua, tiga, empat lagi ya. Itu gak mungkin. Jadi ini bakal merupakan yang biru, ini merupakan yang kuning, biru, merah, kuning untuk pola coloring kita. Nice. Oke, di sini sekarang mungkin, di sini kita butuh, masih sama ya, di sini masih butuh merah, makanya menjadi yang merah, ini menjadi yang merah, untuk yang berjarak tiga petak, ini menjadi yang merah, untuk yang berjarak tiga petak. Di sini butuh kuning dan biru. Cuman mungkin di sini masih sama ya, kita masih belum tahu untuk logikanya. Cuman harusnya dengan logika yang sama gak sih? Di sini masih butuh masing-masing satu ya. Di sini butuh masing-masing satu, ada masing-masing satu, ungu, hijau, orange, ini adalah entropic orange, butuh masing-masing satu, jadi sudah memenuhi kuota dua, untuk masing-masing grup. Jadi di sini butuh masing-masing satu. Merah, kuning, dan biru. Nice. Kita sepertinya bisa melakukan full coloring sih, untuk puzzle ini ya. Cuman mungkin kita gak tahu ya, yang mana yang merupakan hijau, orange, ungu, untuk yang kuning, biru, merah kita. Lalu lanjutannya gimana sekarang? Ya, kita masih belum tahu kali ya, untuk lanjutan di sini. Ya, oke, oke, oke. Ini ada hal yang lumayan menarik deh untuk coloring entropi kita di sini. Karena di crop key hitam ini antara dia merupakan 1, 2, atau 1, 2, 4, atau 2, 4, 8. Karena untuk crop key hitam itu kemungkinannya hanya bisa 1, 2, 2, 4, 4, 8, atau 3, 6. Ini adalah seluruh kemungkinan yang mungkin pada crop key hitam 9x9 ya. Sebelumnya 9x9. Dia gak mungkin yang 3, 6. Karena kita bisa melihatnya dari antara dia grup 1, 2, 4, 8, atau dari grup 3, 6. Tapi kan gak mungkin seluruh 3 petaknya dipilih dari 3, 6 semua. Ada 3 petak yang berbeda, dan hanya bisa dipilih dari 2 angka saja. Itu kan gak mungkin. Jadi ini pilihannya dari grup 1, 2, 4, 8. Tapi kalau supaya dia bisa memiliki angka yang terhubung dengan crop key hitam seperti ini, jadi antara dia 1, 2, 4, atau 2, 4, 8. Tapi dia gak bakal pernah bisa 1 dan 2 lagi gak sih? Karena dimanapun angka 1, 2-nya berada, itu akan mengambil 2 angka rendah yang berada pada barisnya ya. Atau kolomnya. 1, 2, ada angka rendah di sini, di salah satu petak ini, dan di salah satu petak ini juga. dan itu sudah mengambil terlalu banyak angka rendah yang ada di baris ini. Lalu juga di kolomnya ya, kalau ini adalah 1 dan 2, sekarang di kolom ini kita punya terlalu banyak angka rendah. 1, 2, 3, 4. Itu gak mungkin. Dan 1 juga gak bakal pernah bisa di tengah-tengah sini. Kalau 1 di sini, ini bakal double 2. Itu gak mungkin. Jadi, dia gak bakal pernah bisa memiliki angka 1 lagi. Jadi dia harus 2, 4, 8 supaya bisa terhubung, dan 4 perubahkan angka tengah-tengahnya. Antara dia 2, 4, 8 atau kebalikannya 2, 4, 8. Nice. Oke. Kita punya posisi seperti itu. Sekarang berarti, gimana caranya kita bisa melihatnya sekarang. Kayaknya ini bakal selalu menjadi angka tengah gak sih? Untuk diagonal angka tengah bakal seperti ini. Untuk coloringnya. Karena kita tahu di di kolom ini, kita sudah punya 1 angka tengah, 1 angka tengah, 1 angka tengah. Berarti itu sudah mendapatkan 3 angka tengah ya pada kolom tersebut. Jadi ini gak mungkin angka tengah lagi. Ini merupakan angka rendah atau angka tinggi. 7, 8, 9. Tapi sama juga di baris ini ya. Ada 1, 2, 3. Berarti sudah ada semua angka tengah. Jadi ini bukan angka tengah lagi. 1, 3, 7, 8, 9. Jadi di 3 petak ini butuh angka tengah di sini. Dan juga sekarang di 3 petak ini sudah tidak boleh ada angka tengah lagi ya. Karena sudah ada angka tengah, kita butuh masing-masing 1. Di sini sudah ada angka tengah, di sini masih butuh masing-masing 1. Berarti angka tengah yang terakhir di box ini hanya bisa di sini sekarang. Nice. Oke, jadi kita punya 4, 5, 6 ya. Dan berarti yang tersisa di boxnya adalah 1, 3, 7, 9. yang belum muncul. Sudah ada 2, 8, 4, dan 5, 6. 1, 3, 7, 9 seperti ini. Ini masing-masing 1 ya. Tidak boleh dipilih dari entropi serta yang sama. Salah satunya harus angka rendah, salah satunya lagi harus angka tinggi. Ini menarik banget ya. Di puzzle ini kita bisa melakukan coloring, tapi bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan angka-angkanya di sini. Karena tidak banyak untuk rocky hitam yang telah diberikan. Oke. Coba. Sebenarnya kalau misalkan di ya di crop key crop key putih juga lumayan menarik sih. Untuk angkanya bisa memiliki entropi serata yang berbeda ya. Itu hanya bisa 3, 4, dan 5, 6 sih. Eh 3, 4, dan 6, 7. Karena kan kalau untuk memiliki angka selesai 1, 1, 2, 2-2-nya merupakan angka rendah. 2, 3, 2-2-nya merupakan angka rendah. 3, 4 masih mungkin untuk berbeda entropi seratanya. 4, 5, 5, 6, nggak mungkin semuanya merupakan angka tengah. 6, 7 masih mungkin dia berbeda. 7, 8, 8, 9 semuanya merupakan angka tinggi. Jadi nggak mungkin. Jadi pilihannya hanya bisa 3, 4, dan 5, 6. Oke. Dan ini merupakan dari grup yang sama ya. 3, 3, 4, 6, sorry, 4, 6, 7. Sorry, sorry, 3, 4, 6, 7. Ini adalah 3, 4, 6, 7. 3, 4, 6, 7. Gimana caranya kita menentukan untuk entropi seratanya ya? Ini karena dia berada dalam grup angka tengah dan angka rendah yang sama dengan 2 petak ini berarti dua-duanya merupakan 3, 4, atau 6, 7. Nggak sih sama-sama 3, 4 atau 6, 7. Dan dia nggak bakal pernah bisa 3, 4 lagi. Karena kalau ini adalah angka rendah, gimana jelasinnya ya? Kalau ini adalah angka tinggi, ini tidak bisa berisi angka tinggi lagi. Jadi kalau misalkan tidak bisa berisi angka tinggi, ini merupakan yang 3, 4. Kalau ini adalah yang angka rendah, ini tidak bisa berisi angka rendah lagi, maka dia merupakan yang 6, 7. Dan di salah satu petak ini pasti akan ada angka tengah kan? Dia antara di 3, 4 atau 6, 7. Dan itu mengeliminasi merah dari angka tengah. Jadi ya, ini harus berisi 3, 4 dan 6, 7 yang sama. Dan berarti kalau dia berisi angka yang sama, 3, 4 dan 6, 7 yang sama, dua petak ini bakal selalu memiliki angka yang sama. Dan dua petak ini bakal selalu memiliki angka yang sama. 3, 4 atau dua-duanya merupakan 6, 7. Tapi sekarang 4 mengeliminasi petak ini, maka tidak bisa di sini juga untuk angka empatnya. Dan 4 mengeliminasi biru di sini dan tidak bisa di sini juga untuk angka empatnya. Maka dia hanya bisa yang 6, 7. Wow. Oke. Ini luar biasa sekali ya untuk logika ini benar-benar sangat berlian banget. Coba, tapi saya pengen melakukan coloring untuk coloring saya yang biasanya sih. Jadi mungkin kita coba ganti dulu di sini ya. Kita tandakan dengan warna lain. Di sini mungkin pakai warna pink, di sini pakai warna kuning mungkin. Untuk warna hijau saja, jauh tua, dan orange kita ganti dengan warna biru tua. Oke. Di sini saya mau mencoba melakukan coloring seperti saya biasanya sih. Di sini kita masih butuh angka rendah kan untuk 3 petak ini, maka kita butuh angka rendah dan saya akan warna seperti warna hijau. Berarti kita tahu merah kita merupakan yang hijau semua. Ini merupakan angka tengah, 4, 5, 6. Berarti ini kalau bukan 6, 7. Ini merupakan yang bukan 6, 7. Ini adalah 3, 4. Dan karena ini 3, 4. Tadi kita tahu 3 petak ini harus berbeda. Ini merupakan yang angka tinggi kita. Angka tinggi saya akan warnakan dengan warna orange. Oke. 7, 8, 9. Dan bukan angka 7 di baris ini. tapi kita bisa tahu menghasil untuk lanjutannya. 6, 7 ya. 6, 7. Oh, menariknya berarti salah satu petak ini antara dia 6 dan mengeliminasi yang ke-6 di sini atau kuning merupakan yang 6 dan mengeliminasi yang ke-6 di sini. Jadi ini bakal selalu 5 sekarang. Oke. Dan ini bakal selalu 6. Hmm. simetrisnya juga menarik banget ya di puzzle ini. Cuman gimana caranya kita menyelesaikan. Uh. Dan kita tahu hijau dan pink di sini adalah angka rendah dan angka tengah ya. Jadi pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia nggak mungkin 5 di kolomnya. Dan dia berisi entropi serata yang berbeda. Salah satunya harus angka tengah. Salah satunya lagi harus angka tinggi. Jadi dia salah satunya harus angka rendah. Jadi dia nggak bakal pernah bisa 1 dan 2 sih untuk rasio 1 banding 2-nya ya. Jadi nggak mungkin ada angka 1 di sini. Antara dia 2, 4 atau dia adalah 3, 6. Kita bisa tahu nggak yang mana. Hmm. 2, 4 atau 3, 6 ya. Hmm. Ini saya agak bingung sih untuk melakukan coloring-nya ya. Soalnya ini pakai 2 coloring yang berbeda di sini. Hmm. 2, 4 atau 3, 6 ya. Dan ini bakal selalu jadi angka tinggi sekarang. Cuman 2, 4 atau 3, 6. 2, 4 3, 6. Kalau Wuh. Wuh. Kalau ini adalah 2, 4 kita tahu orang semuanya merupakan angka tinggi tadi ya. Coba kita penyebabkan aja 7, 8 sebentar seperti ini. Dan menariknya 2, 4 dan 3, 6 di sini akan selalu menentukan bagaimana penempatan angka tengah kita sih. Kalau ini merupakan 3, 6 kuning merupakan yang angka tengah. Kalau ini adalah yang 2, 4 6 oleh sedoku dia harus ada di 2 petak ini dan membuat biru menjadi angka tengah. Tapi kayaknya kita nggak tahu nggak sih untuk yang mana. Coba ya. Hijau merupakan 1, 2, 3 sekarang. Angka rendah. Oh, berarti oleh sedoku ya 6 dan 7 sekarang di kolom ini nggak mungkin di baris ini nggak mungkin berarti di box ini hanya bisa di 2 tempat di sini dan di sini. Membantu nggak di situ? Gimana caranya ya untuk mendapatkannya? Ada 3 dan 4 ya. 3 mengeliminasi seluruh petak ini dari angka 3. 3 dan 4 oleh sedoku dia harus ada di 2 petak ini. 4, 6, 7. Kalau Oh, oke, 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 oke. Ya, ini kita harus berhati-hati juga untuk sedokunya ya. Karena sekarang kita tahu karena biru biru harus berisi angka tengah atau angka tinggi yang sama. Dan kita tahu tadi 6, 7 di sini dia nggak mungkin ada di barisnya. 6, 7 di sini merupakan angka yang sama berarti dia nggak mungkin ada di kolomnya juga. Berarti nantinya 6, 7 di sini akan selalu sama dengan angka di sini dan harus muncul di sini ya. Tapi kalau kita melakukan coloring lebih jauh angka biru di sini juga harus muncul di box ini dong. Dan dia bukan yang ungu karena yang ungu sudah muncul di sini. Orange yang mungkin di sini lagi maka orange harus di sini. Dan itu bukan merupakan angka 4. Jadi ternyata biru bukan angka 4. Dia adalah 4 yang harus muncul di box ini. Dia hanya bisa di sini sekarang dan merupakan yang kuning. Dia merupakan kuning merupakan ungu kita dan biru adalah angka tinggi kita. Wow. Oke. Jadi tinggal di sini doang ya. Kita belum tahu yang mana yang pink di sini. Kita ganti aja warnanya. Dan yang mana yang merupakan biru kita. Oke. Berarti sekarang ini adalah angka yang sama yang merupakan angka tinggi yaitu angka 7. 6 kita harus di sini untuk ditemani angka tengahnya. Ini merupakan 6 dan 7 kita. Dan harusnya ini membantu sih. Membantu untuk menempatkan angka-angka lebih jauh ya di sini. Coba kita selesaikan dulu untuk sudoku-nya. Di box ini kita angka tengahnya masih butuh 4 dan 5 bisa kita selesaikan. Ini merupakan 5 di boxnya. Ini masih butuh 4 dan 5 bisa kita selesaikan juga di sini. S. Oke. Oh dan sekarang berarti ini bukan 4 lagi ya. Tidak bisa berisi yang keempat maka dia tidak mungkin 2 dan 4. Harus 3 dan 6 untuk memiliki rasio 1 banding 2. Berarti 3 tidak mungkin di sini lagi. Dan 3 menariknya di box ini hanya bisa di sini ya sekarang. 3 tidak mungkin di sini lagi berarti 3 di box ini hanya bisa di sini sekarang. Ini tidak mungkin 3. Dan 3 di box ini juga sama. Ada 3 melihat ke bawah. 3 di box ini melihat ke bawah. Maka hanya bisa di sini yang merupakan hijau kita. Berarti dari entropic lens harus hijau hijau orange ungu hijau orange seperti ini. Nice. Ini sudah mulai kita bisa langsung tentukan ya untuk yang mana yang merupakan angka rendah dan yang mana yang merupakan angka tinggi kita. Di baris ini tadi kita tahu ada masing-masing satu masing-masing satu ada satu angka rendah berarti ini tidak bisa angka rendah juga karena sudah memenuhi kuota 3 kita. Ini merupakan yang angka tinggi. Ini merupakan yang angka rendah. Dan 82 selesai. Coba ada angka rendah lagi yang bisa kita selesaikan. Ini bukan 1 dan ini bukan 2. Dan ini tadi adalah 3 dan 6. Satu melihat ke atas melihat ke 2 1 kita. Satu melihat ke samping melihat ke 2 1 kita. Dan sayangnya di sini masih belum banyak ya. Ada 3 melihat ke petak ini 1 melihat ke petak ini dan 2 melihat ke petak ini. Jadi masih tersisa 2 angka kemungkinannya masing-masing. Cuman angka tinggi di sini bisa kita selesaikan 8, 9-nya bisa selesai. Di sini nggak mungkin 7 atau 9 makanya bisa 8. Di sini nggak mungkin 7 atau 8 maka harus 9. Di sini sudah bisa selesai juga 9 melihat ke bawah 8, 9 selesai dan dia menyelesaikan 7, 9 kita. Oke. Berarti ini sudah lumayan banyak lah ya. Kita langsung bisa selesaikan. Coba mungkin kita selesaikan dulu untuk angka tinggi kita. Karena angka tinggi kan sudah kita ketahui semua ya untuk posisinya. 7, 8 buat ini jadi 9 baris ini butuh 7 baris ini butuh 8 baris ini butuh 8 juga baris ini butuh 9 dan baris ini butuh 7 kolom ini butuh 9 kolom ini butuh 7 kolom ini butuh 8 ini nggak mungkin 8 dan 9 makanya bisa 7 kolom aja ya kolom butuh 9 kolom butuh 8 baris butuh 7 baris butuh 9 dan baris ini butuh 8 oke. Sudah semua angka rendah eh semua angka tinggi kita selesaikan. Terus ini gimana yang merupakan yang angka rendah dan yang mana yang merupakan angka tengah disini. Coba kita lihat. 45 ya 45, 6 yang mana ya 45, 6 ini ini kalau kuning adalah angka tengah mungkin nggak sih 6, 4, 5 6, 4 hmm kayaknya masih mungkin deh untuk kuning berisi angka tengah ya saya nggak melihat ada permasalahan disitu. ya ini gimana cara nyelesaiknya ya untuk angka tengah kita. 4, 5, 5, 6 oke ini nggak mungkin nggak sih kalau biru adalah angka tengah eh nggak nih masih mungkin ya ini bisa 4, 5 kalau biru adalah angka tengah nggak mungkin nggak sih coba ya kalau ini adalah angka tengah sekarang kita punya permasalahan disini di kolomnya angka tengahnya hanya bisa 4 dan 5 membuat ini menjadi angka 6 ibaris ini angka tengahnya merupakan angka 4 di baris ini angka tengahnya hanya bisa 4, 6, dan 5 dan sekarang petak ini nggak mungkin memiliki kandidat lagi ya 4, 5, sama 6 nggak mungkin di petak ini aneh ya saya tadi melihatnya kalau ini 4 dan 5 akan membuat ini menjadi 6 sih dan sekarang di kolom ini 4, 5 nggak mungkin dan itu akan terjadi double 6 itu tadi cara saya untuk melihatnya ya jadi tidak mungkin berisi angka tengah lagi sekarang untuk biru jadi dia merupakan yang angka rendah dan ini adalah angka tengah menarik banget ya untuk ending dari puzzle-nya jadi kita sudah bisa selesaikan untuk seluruh angka rendah dan angka tengahnya kita mulai dengan angka rendah dulu baris ini angka rendahnya butuh angka 1 baris ini butuh 2 baris ini butuh 3 ini adalah 4 untuk angka tengah kita ini 3 juga tadi dan ini 6 ini adalah 2 untuk angka tengah angka rendah di kolom ini angka rendah di kolom ini butuh angka 1 baris ini angka rendahnya adalah 2 dan 3 tapi tidak bisa 3 disini 2, 3 selesai menyelesaikan kolomnya 2, 1, 3 selesai kolom ini butuh 1 kolom ini butuh 2 tinggal selesain barisnya aja 3, 1 dan box yang terakhir adalah 2, 1, 3 nice tinggal angka tengah saja baris ini butuh 4 baris ini 6 baris ini 5 baris ini 6 baris ini 5 kolom ini 5 kolom ini 4 kolom ini 6 dan terakhir adalah 4, 6, 5 dan 5, 4 dan puzzle selesai oke itu adalah video selesai untuk entropy overload dan ini puzzle-nya sangat menarik banget sih jadi kita bisa melakukan coloring untuk entropy-nya tapi dalam area yang berbeda ya kita bisa melakukan coloring untuk area disini untuk entropy-nya kita bagi menjadi 3 warna dan kemudian ada lagi area disini ya kita bisa membagi area disini menjadi 3 warna yang berbeda juga kemudian kita bisa membagi juga harusnya area disini ya tadi mendapatkan ini merupakan angka tengah dan kemudian kita harus menghubungkan area-area tersebut dengan menggunakan croquis pers disini wow ini adalah puzzle yang sangat keren banget oleh biskuit sangat seru banget tadi untuk melakukan coloring-nya dan sangat keren cara dia untuk menyelesaikan angka-angkanya dengan croquis pers disini puzzle yang sangat luar biasa dan sangat seru oke terima kasih sudah nonton video hari ini kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati